7 Artis Ini Menikah Dengan Bangsawan, Ada Yang Berakhir Menyedihkan Perkara jodoh memang menjadi rahasia hidup. Tidak ada seorang pun tahu dengan siapa dia akan menikah. Begitu juga dengan 7 artis ini. Tanpa disangka, mereka yang warawiri di industri hiburan malah menikah dengan bangsawan atau anggota keluarga kerajaan. Beberapa di antaranya hidup bahagia sampai sekarang, tapi ada juga yang berujung perceraian. Penasaran siapa saja artis yang pesonanya mampu memikat keturunan berdarah biru? Yuk simak ulasannya berikut ini. Pertama, Reisha Broto Asmoro Reisha Kartika atau lebih dikenal dengan nama Reisha Broto Asmoro adalah seorang dokter, putri Indonesia, dan pembawa acara. Ia menikah dengan kanjeng pangeran Tejo didingrat Broto Asmoro dari Keraton, Surakarta. Keduanya melangsungkan pernikahan mewah di tahun 2012 lalu. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Kedua, Happy Salma Happy Salma menikah dengan pangeran Bali yang bernama Cokorda Bagus Dwi Santana Kertiasa. Ayah mertuanya Cokorda Raka Kertiasa adalah Raja Puri Ubud Bali. Sedangkan ibu mertuanya Jeru Asri Kertiasa adalah perempuan berdarah Australia. Sepuluh tahun membina rumah tangga, mereka telah dikaruniai dua orang anak. Kini Happy Salma menetap di Bali bersama keluarga besar sang suami. Ketiga, Tia Arifin Tia Arifin resmi dipersunting Asraf Khalid pada 1 November tahun 2015 lalu. Suami Tia Arifin adalah anak dari bangsawan dan pengusaha asal Malaysia Datuk Seri Khalid Mohamad Jiwa. Bos perusahaan kosmetik yang akrab di Sapa Datuk K ini juga merupakan suami dari penyanyi Siti Nurhaliza. Sejak menikah dengan Asraf, Tia menetap di Malaysia mengikuti suaminya. Rumah tangga yang dibina sejak tahun 2015 itu kini telah diramaikan dengan hadirnya dua orang buah hati. Keempat, Manohara Odelia Pinot Nama Manohara Odelia Pinot dikenal publik di tahun 2009 karena konflik rumah tangganya dengan Tengku Muhammad Fahri Petra yang merupakan putra Sultan Kelantan, Malaysia. Manohara menikah dengan Tengku Muhammad Fahri di usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Belum genap setahun menikah, Ibunda Manohara melapor dan meminta bantuan kepada Komnas HAM untuk membebaskan anaknya yang diduga mengalami KDRT di Malaysia. Drama rumah tangga Manohara menyita perhatian banyak pihak. Setelah berhasil dipulangkan ke Indonesia, Manohara segera mengurus perceraian dan memulai karir di industri hiburan tanah air. Kelima, Jessica Iskandar Pada tanggal 11 Desember 2013 lalu, Jessica Iskandar menikah dengan laki-laki bernama Ludwig Franz Willibald Maria Josep Leonard. Ludwig yang dikenal Jessica sebagai ekspatriat ini ternyata adalah putra mahkota kerajaan Sklaus Wolfeck, Jerman. Ayahnya Ludwig Franz merupakan raja yang saat ini berkuasa. Pada tanggal 13 Oktober 2014, Ludwig mendaftarkan gugatan pembatalan pernikahan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Padahal dari pernikahan ini Jessica telah melahirkan seorang putra bernama Elbarak Alexander yang kini berusia 6 tahun. Keenam, Sarwana Tamrin Anggota grup vokal warna Sarwana Tamrin menikah dengan Grec Agung Putri Suniwati atau Akrak Disapa Menur. Menur ialah putri dari Raja Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara IX. Hasil pernikahannya dengan Sukmawati Soekarno Putri. Pernikahannya dengan Putri Kraton Solo di tahun 2008 lalu diselenggarakan dengan mewah. Ketujuh, Meghan Markle Dari industri hiburan Hollywood, artis pemeran serial TV dan gadis koper Dil Ordo Dil Amerika, Meghan Markle menikah dengan Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris. Pangeran Harry adalah putra bungsu Pangeran Charles dan mendiang Putri Diana. Harry dan Meghan bertemu dari sebuah blended yang dirancang oleh teman-teman mereka, lalu resmi berpacaran sejak tahun 2016. Awalnya hubungan ini ditentang pihak keluarga kerajaan karena status Meghan yang seorang janda. Karena kegigian keduanya, Ratu Elizabeth memberi restu bagi pasangan ini untuk menikah. Royal Wedding Harry dan Meghan dilaksanakan di kastil Windsor, Inggris pada tanggal 19 Mei 2018 lalu dengan menghabiskan biaya sebesar 651 miliar rupiah.